Intro Intro Halo semuanya Welcome back to Fruity World Kenalin nama gue Nicole dan hari ini gue udah temen sama Welfi Hari ini kita ada di Cubic BSD, tepatnya di Moto Moto nih temen-temen Nah nanti nih kita bakal masuk ke dalam sana Buat kalian semua nih yang suka Suka fotografi, suka upload foto Di Instagram, suka selfie-selfie kayak gue Pasti cocok banget nih masuk ke sini Bener banget Mel, apalagi buat kalian cowok-cowok Yang suka gak sikit di Instagram Wajib banget nampil ke sini ya Yuk, berapa banyak ngomong? Yuk Halo, sekarang kita udah sama Mbak Kila dan juga Mbak Siskan nih Mbak, jadi kan tadi aku udah keliling-liling nih Terus aku penasaran nih, sebenernya Moto Moto tuh apa sih? Dan awal mulanya Moto Moto terbentuk tuh gimana sih Mbak? Moto Moto ini adalah museum Konsepnya kita ingin mengajak masyarakat untuk menikmati museum secara fun Kalau biasanya kita ke museum kan kita cuma bisa melihat gitu Terus gak bisa disentuh gitu Nah kalau kita ke Moto Moto kita bisa interaksi di karyanya mereka kayak gitu Jadi kita awal mulanya terbentuknya kita pengen banget memuaskan hasrat dari anak-anak muda dan orang-orang sekitar Yang dimana kayak Instagram Apple itu lagi kekinian That's why kita menjadikan tempatnya untuk mereka berkreasi lah ya Kalau aku boleh tau nih Mbak, di Moto Moto tuh ada apa aja sih? Mungkin kayak seksion-seksionnya Terus apa sih yang makna dibalik karya-karya Moto Moto ini sendiri gitu Di Moto Moto ini kita ada 23 ruangan yang terbagi dari 3 zona gitu Secara garis besarnya Moto Moto sendiri itu mengangkat mengenai Indonesia banget Biasanya kita dari zona A itu kita ada mengangkat mengenai batik Kemudian warna dasar primer Kemudian itu juga kita mengangkat flora dan fauna yang ada yang mungkin langka di Indonesia Kemudian di zona B itu kita mengangkat dari senimannya sendiri Itu ada dari Kalia Mulana Kemudian ada Rebionic Dan juga ada Amengcoy Dan juga ada si Mokle Masuk ke zona C kita juga menemukan ada karya seniman Dari Adi Panuntun, Mbak Sembilan Matahari Kemudian di sini sendiri adalah karya dari Noto Afshad Seperti itu Dan memang secara geris besarnya kita juga kerjasama dengan Farisah Yadi ya Jadi memang kita mengangkat karya seni anak bangsa Oke Keren banget nih Terakhir nih Mbak Kenapa kita sebagai Sobat Ruti wajib banget datang ke Moto Moto? Karena kalian anak muda kalian harus datang ke Moto Moto Apalagi kalau kalian cinta Indonesia Karena di sini Indonesia banget Jadi kalian harus datang Nick Tadi kan kita udah keliling seharian nih di Moto Moto Iya Menurut lo tempat favorit lo tuh yang mana? Kalau menurut gue tempat favorit gue itu Rafa Siapul Lo tau kan tuh tempat yang ada kolam renang bolanya Oh inget Karena abis itu ngingetin gue ke masak kecil gue Kalau lo dimana? Kalau gue suka banget Cotton Candy Cloud Ingat gak? Nah jadi di Cotton Candy Cloud itu ruangannya gelap tapi banyak lampu-lampu Jadi gue suka banget sama vibesnya Nah karena kita tadi kan udah kelilingin banyak tempat tuh Gue rekomendasiin banget nih buat Sobat Ruti semuanya nih Wajib banget buat dateng ke Moto Moto ID Apalagi yang suka fotografi Suka upload foto di Instagram kayak gue Dan suka selfie juga Yuk Makan yuk Perut di Sosro Banyak sensasinya ба Suka